Halo semua, balik lagi bersama gue Len, oke sekarang gue main game Artery Gear Fusion Desain karakternya ini bener-bener way banget, apalagi animasi nyata, nanti kita lihat ya Oke, benda kita lihat secara full aja Di waktu dulu gue pernah lihat trailer ya, cuman gue lupa ya dan gue lupa judulnya Ternyata ini ya Kalau misalnya kalian lihat di trailernya itu bukan kareng-kareng animasinya ya Oh, saya ini bahasa Jepang ya Ya, hukisan kartanya seperti ini Dan, lihat ini, baru awal ya Emang chibi, tapi ini adalah action RPG ya Sekali lagi animasinya bukan kareng-kareng ya Oke, ini dua dimensinya, pas ngomong-ngomong kita skip aja mungkin Dan ini dia Oke, untuk kameranya dilihat dari pinggir ya dan gue gak tau ini apaan Bentar ini move-nya kenapa di sebelah sini Oke Apakah game ini game Oh Wait a minute Eh, ini game turn best Gue kira ya, gue kira tap and slash ya Oh, sorry Tapi Oke, kita coba aja Dan untuk musiknya ini Vibe-nya tuh Panising Grey Raven ya Ah, ini dia Ini contoh skill ya Ya, itu contoh skill-nya ya Kalau gak salah bukan skill ulti sih Tapi, oke kita skip lagi Dan sekarang ada banyak karakter disini Kayaknya kita lawan boss-nya sih ya Oh, gue bebas ini ya Gue coba Gue gak tauin skill-nya yang kiri atau yang kanan atau yang tengah Tapi, gue coba yang kiri dulu aja Kita tap si musuhnya mungkin Oke, itu serangan biasa by the way Oke Dan kita coba yang tengah skill-nya sekarang Skill ulti yang mana ya Eh, coba yang kiri Karena ini healer Dan sekarang coba yang skill yang paling kanan Ah, oke Berarti yang paling kanan itu skill ulti ya Cuma untuk Sistemnya kayak energy dan lain-lain Gue masih belum tau nih apakah pake energy atau enggak Oh, wow Oh, wow Oke, dan kita coba yang paling kanan juga Eh, sekarang kita coba yang paling kanan Eh, dan Oke Desain-desain karakternya Iya, gue suka ya Oh, liat ini Kita kasih nama sekarang Dan di sini kita pilih karakter ya Kayaknya ini cuma avatar doang sih Gue yakin ini di game gacha ya Gue yakin ini di game gacha ya Jadi Gue pilih yang cowok aja deh Dan sekarang kita udah sampai ke alaman utama Kita seperti biasa ya Oke, ini episode 1 Dan tadi tutorial Udah beres ya Overture Key visualnya bagus-bagus dari desain By the way, sekarang gue liatin yang 1.6 Dan ini fitur auto sudah terbuka Dan juga gue Dapet karakter gratis yang robot ini Gue ngerti robotnya karakter gratis itu maksudnya apa ya Kenapa dia langsung level 30 coba Dan ada juga ini Yang ini juga untuk robot skillnya 2 ya Tapi ya gue pake yang level 30 aja ya Dan itu keren Gambarnya bagus-bagus ya Pas loading screennya Dan ini auto Kalo auto Ini AI nya Aneh sih ya Dia langsung pake ultimate skill ya Tapi Ya disini kita bisa sih Bisa Menentukan pake Apa aja sih skillnya So kalo misalnya Defaultnya Ya ini mereka Langsung menggunakan Seluruh ultimate skillnya ya Jadi pindah-pindah Skill apa dulu yang mau dikeluarin Kita coba Jangan langsung skill ulti harusnya ya Kalo skill ulti itu wajib pas lawan boss Oke Jadi mereka ngeluarin skill yang Pertama dulu ya Ya untuk auto nya seperti ini Jadi kalo kalian perhatiin ini background nya Terus juga jalannya Ini tuh Apocalypse lagi ya Ini hancur sih dunianya ya Tapi ada efek hujannya Terus juga jalannya basah Dan ya itu cukup Cukup detail gue suka ini Oke Oh dan disini gue bener-bener Dapet karakter baru ya Ini apa itu Oh Apa ini helm kah? Ag-Aj-02 Lera Eh gue enggak tuh ini karakter Atau support unit Tapi dibaca support Kayaknya buat nambah kekuatan kah Oh kita Ini oke Oh bukan karakter ya Ini support unit Tapi ntar kita cobalah ya Kita bisa milih ya Untuk support unit ya Kita pilih yang Kedua dulu Oke Oke Itu nge-buff By the way bisa dijadikan auto ke Atau gimana itu Dan itu masih ada di atas kepalanya Terus-terusan Si buff nya ya Aduh ini support nya Belum bener-bener masih Anteng aja di atas ya Oh bisa nebak juga dia Buset Oke dan setelah ini Kita bakal lawan boss nya Sepertinya Tapi ya kita skip aja Dan sekarang 110 Semoga setelah 110 ini kebuka Gacha ya Dan kita coba si support unit nya Oke jangan-jangan auto Sekarang gua coba keluarin skill Yang support tadi Di kiri bawah Kalau yang atas mungkin itu attack Yang tengah juga itu Gua coba Tadi tutorialnya itu attack juga Yang bawah Itu ada Itu defense kan ya Tapi kita coba yang ini Oho Sebentar Kayaknya emang beda-beda ya Dia kalau yang tengah tuh Dia masih ngambang di atas Walaupun Si wave nya berbeda ya Oh beda-beda deng Tipe support nya deng Dan oh my god Dan sekarang gua gak bisa Ngeluarin tipe support lagi Ya oke Ini boss nya Dan Oh gua gak tau apa itu Lagunya Eh dan Tapi kita langsung skill ulti aja Bisa kah? Bisa ya? Ini barisan depan Terasa tidak berguna ya Karena kita Bisa langsung draw boss ke belakang Walaupun pakai tipe melee ya Dan oh Oke Kita langsung skill ulti aja Langsung mokat anak buahnya kah? Satu lagi Belum mokat anak buahnya Ini ngasih Buff kan? Semoga ya Atau engga gitu ya? Oh ntar Oh Harusnya gua ngekill anak buahnya dulu Oh salah 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 Buah 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 Oke Si boss nya ulti dong Bersih Buah 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 Oh dia nge debuff Nge silent Skill yang cukup mengerikan kalo misalnya Di game rpg ya By the way ini gak heal kan Kita coba Oke itu mengheal tapi Satu doang ya Oke mau cut Oh Ada kartu terbaru Oh Bentar bentar Ini wajib di screenshot sih Dan akhirnya Gue beres ya Si mapnya Gue yakin ini gacha Oke ini gacha Ini gratisan dulu ya Oh Unlock Oh Keren keren Ya mungkin emang Pasti dapet dia ya Ini banner kan Regular Oke ini bukan event Ini event nih Ini apa coba Lihat ini desain karakternya ya Bintang 5 buset Ini juga event kah Oh Gue pilih yang mana ini Antara ini dan ini Kayaknya gue bakal pilih ini sih Gue lebih suka yang ini ya Buset Oh Tunggu sebentar Tiket Regular Sama banner event Beda ini Oh yang banner event Tiketnya bisa dibeli Tapi pake currency ya Berapa ini 180 Yah Kurang Oh 1800 ya Oh my god Ah yaudahlah Kita yang reguler dulu aja kali ya Semoga Semoga beruntung ya Dasar Dasar Oke kita lock Unlock deng Unlock Oke Uh Koneng-koneng Uh ada emas Nyantol satu dong Oke Oke ini Bintang 4 nya Dan ini keren Semuanya keren sih Pastinya ya Oh gue dapet dia lagi Oke Bintang 5 nya Keren-keren juga ya Dan Bintang 3 Ini bintang 3 Kayak gini ya Buset Wow Oke ninja dong Ya ini bintang 5 Pertama gue ya Semoga dia bagus Oke gue cukup beruntung by the way Tapi By the way Untuk kerennya berapa ya Zufun Oh liat ini Buset Kayaknya bisa coba kah Bisa coba ya Oh nice Kita coba serangan Biasa dulu Oke Terus serangan yang Kedua Area ya Dan serangan yang Ketiga Ini skill ultinya nih Wow Wow Oh Keren Ya kita coba Yang ini ya Tunggu sebentar Gue merasakan Rape nya berapa 2% Untuk lawa monsternya Kayaknya gue pilih yang ini aja sih Kan beda ya Musuhnya ya Serangan pertama Wow Oh design karakter Keren gitu Oh si musuhnya ngapain Nah si musuhnya ngebuff Oke serangan kedua Gak bisa kah Kok ngeprovoke Musuhnya Oke Dan serangan ketiga Buset Cuma satu musuh Gue butuh Gue lebih suka yang AOS sih Tapi Itu keren ya Tapi untuk gameplaynya Sampai selesai aja Jadilah Artery Gear Fusion Dan ini adalah game RPG Anime style Tapi ternyata bukan Tap and slash action RPG Ya Gue kira ini tap and slash action RPG Tapi ternyata turn based juga Tapi Ya gue suka sama Desain karakternya Terus juga sama animasi skillnya Terus juga sama Background pass battlenya Dan juga untuk musiknya Ini vibe nya kayak Punishing Grey Raven Oke Dan ini game masih tahap CBT Dan juga masih bahasa China Jadi kalau itu globalnya Atau release nya itu Gue gak tau kapan ya Cuman kalau yang suka game-game Seperti ini Ini cewek semua Gak ada cowoknya ya Ini cewek semua Ya silahkan dicoba Karena ini game Pas tahap tes yang sekarang Itu gak usah pake VPN Dan juga gak usah pake nomor KTP China Atau pake nomor HP Ya ini kalian bisa langsung download Dan juga langsung main ya Tapi ya Kalau suka videonya silahkan like Kalau suka channelnya silahkan subscribe Kalau acara dan kritik Soalnya komen di bawah Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye